Oke cuy, balik lagi sama gue Gany, depan gue sekarang ada satu buah power supply dari Corsair, ini adalah serinya CX-550M ya, sebuah power supply ATX dari Corsair ya, tampilan boxnya seperti ini, nuansa kuning hitam khas Corsair, dan ini power supplynya semi-modular, ya, oke Oke, dia 80 plus bronze, dan langsung aja kita buka, oke isiannya ada kartu garansi DTG, ada permanualan duniawi, ada kabel tis, ada baut, ada kabel power, ya, terus ada kabelnya lagi karena dia semi-modular ya, kita buka dulu Oke, untuk kabelnya disini yang semi-modularnya, ada ini untuk graphic card ya, 6 plus 2, ya, terus ada ini SATA, ada SATA lagi, dan ada Molex ya, jadi tambahannya ada di SATA, Molex, dan PCIe 6 plus 2 Dan ini adalah power supplynya, oke Tentukannya begini ya, di belakangnya seperti ini, ada on-offnya, ada logo Corsairnya Oke, ini fannya, ya, ada stiker dari DTG CX-550M, terus ada spesifikasinya disini Untuk kabel yang nempelnya, itu ada 24 pin tentunya ya, yang kabelnya paling gede ini Oke, sebentar, ini kenapa kagak mau dibuka lagi Nah, ya, jadi untuk yang nempel hanya 2, si 24 pin dan juga 8 pin untuk ke motherboard ya, hanya 2 ini Jadi disini kita, untuk kayak model graphic card, hanya bisa mentok, masang Yang colokannya maksimal 2x8 pin aja, teman-teman ya Oke, sama Molex disini 3 colokan, untuk SATA-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 colokan ya Oke, kurang lebih begitu, isian power supplynya Ya, video rakitannya ditunggu aja Sekian dari gue, Atunun, terima kasih dan thank you Sampai jumpa di video